Aksi dukungan di tengah pandemi terus bertumbuh. Kali ini dari Kelurahan Mekar Sentosa, kecamatan Rambutan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kelurahan ini memberikan pelatihan dan backlog jamur tiram gratis kepada warganya. Program yang didukung pemerintah kota Tebing Tinggi ini telah berhasil menciptakan usahawan baru di tengah kondisi ekonomi sulit. Bahwasannya di sini ada produksi pembuatan backlog jamur tiram. Akan tetapi di Kelurahan Mekar Sentosa tidak ada satupun masyarakat ataupun keluarga yang berusaha melakukan budidaya jamur tiram. Padahal ada potensi yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Pandemi COVID-19 berdampak hampir pada setiap sendi kehidupan masyarakat, salah satunya ekonomi. Pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan, sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di Kelurahan Mekar Sentosa, kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi. Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian warga, Kelurahan Mekar Sentosa yang dipimpin oleh Azanul Akbar Lubis, memberdayakan para ibu rumah tangga untuk mengikuti program budidaya jamur tiram secara gratis. Pemberdayaan masyarakat harus berangkat dari potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Berangkat dari ikat baik kita, niat baik kita. Bagaimana selama ini dana yang dikucurkan oleh pemerintah ini tidak hanya menyentuh pembangunan sarana dan prasarana fisik saja. Kita mencoba untuk mengubah ataupun mengarahkan kebijakan-kebijakan yang mampu kita lakukan untuk sisi pemberdayaan masyarakat. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang mana kegiatan masyarakat ini lebih banyak dilaksanakan di rumah, maka mereka lebih fokus untuk melaksanakan ataupun melakukan budidaya jamur tiram ini. Jadi, semakin suasana kita pada masa pandemi COVID-19, ini masyarakat yang sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, mereka lebih fokus untuk bagaimana mengembangkan budidaya jamur tiram ini. Hingga saat ini terdapat lebih dari 20 rumah tangga yang melakukan budidaya jamur tiram di rumah mereka masing-masing. Setiap rumah tangga mendapatkan jatah 100 backlog jamur secara gratis. Dalam satu hari, Kelurahan Mekar Sentosa bisa memproduksi 20 kg jamur tiram. Proses budidayanya pun terbilang cukup sederhana. Backlog atau media tumbuh jamur hanya perlu diletakkan di tempat yang terlindungi dari sinar matahari langsung, lakukan penyiraman secara rutin, tunggu beberapa hari hingga kemudian jamur tiram tumbuh dan siap dipanen. Suryani adalah salah satu ibu rumah tangga warga Kelurahan Mekar Sentosa yang mengikuti program budidaya jamur tiram. Kini ia mengaku dapat mendukung kebutuhan sehari-hari di rumah tangganya dengan menjual jamur tiram. Suryani pun bertekad terus menekuni dan mengembangkan budidaya jamur tiram di rumahnya. Sangat membantu. Ya selama ada budidaya jamur, ya kami di sini ibu-ibunya ya ada kegiatan, ya bisa menghasilkan uang, jadi bisa untuk menambah ya ekonomi. Terutama di pandemi ini. Kedepannya ya mesti ada tambahan lagi lah ya Pak. Ya ini kan dibilang terlalu sedikit lah gitu Pak. Budidaya jamur tiram ini dapat memberikan tambahan perekonomian kepada masyarakat. Setelah kita hitung-hitung, bisa mendapatkan dua kali lipatnya. hasil daripada modal yang ditanamkan. Jadi ketika satu backlog itu dibeli, dibeli dengan harga 5.000 rupiah, masyarakat bisa mendapatkan 15.000 rupiah dari satu berikut tersebut. Dan ini telah kita buktikan. Program budidaya jamur tiram yang diinisiasi oleh Kelurahan Mekar Sentosa perlahan berhasil menambah penghasilan warga. Kini Kelurahan Mekar Sentosa mulai dikenal sebagai Kelurahan Penghasil Jamur Tiram di Kota Tebing Tinggi.